Ya Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama Anugrah Mega Investama. Untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG akhir pekan ini, Pemirsa, kita sudah bersama dengan Hans Kwe, Direktur Anugrah Mega Investama. Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa IHSG hari ini bergerak positif dan menembus level ke 4.700 ya, atau naik sekitar 0,79 persen. Cukup positif tampaknya minggu ini begitu, dan ditutup dengan happy ending. Anda melihatnya seperti apa? Dan ini adalah satu-satunya yang berada di zona hijau ya, di Asia. Analisis teknikalnya seperti apa Pak Hans? Iya, pekan ini sebenarnya banyak berita positif yang masuk ke pasar ya, kalau kita perhatikan gitu. Di awal pekan kita lihat itu optimisme terkait dengan vaksin ya, ada perusahaan Novofax dari Amerika, itu dia melakukan tes vaksin untuk manusia gitu. Kemudian yang kedua adalah modernasi sendiri, perusahaan bioteknologi Amerika, itu juga merencanakan tes atas 100 ribu perlawan di sana gitu. Nah cukup banyaknya berita positif ini mendorong pasar kita bergerak positif gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya pasar dunia itu tergoncang, agak melemah dua hari terakhir ini karena peluang konflik ya, peran dingin antara Amerika dengan Tiongkok, menyusul memang RUU Ketahanan Nasional yang disahkan oleh Kongres di Tiongkok ya. Nah ini membuat kecaman dari Amerika karena dianggap ini melanggar hak otonom dari Hong Kong sendiri dan melampaui kewenangan Kongres Hong Kong sendiri gitu. Nah ini jadi sentimen yang membuat pasar di global rata-rata memerah semua gitu. Kemudian kalau kita lihat hari Jumat malam ini, RAN akan melakukan konserti pers untuk menentukan sanksi yang mungkin akan dikenakan pada Tiongkok. Nah ini yang jadi masalah, makanya regional rata-rata merah gitu. Nah di dalam negeri sendiri nampaknya kalau kita lihat pasar bergerak cukup positif ya, karena memang ada rencana pembukaan ekonomi sudah pelongkaran PSBB ya berskala besar di awal bulan Juni sendiri gitu. Oke, kalau dilihat ini ada saham-saham yang mengalami kenaikan, antara lain misalnya Krakatau Steel, kemudian juga dari sisi finansial juga cukup baik begitu untuk minggu ini dan hari ini. Nah ini Anda seperti apa menilai kinerja dari saham-saham yang mengalami kenaikan hari ini Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat rata-rata saham-saham BUMN mengalami penaikan ya kalau kita lihat gitu. Jadi saham-saham BUMN karena memang ada berita mengatakan ada stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah sendiri gitu kepada saham BUMN gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat rebound terjadi di sebagian saham perbankan juga, karena sebelumnya saham perbankan memang agak tertekan turun ke bawah ya, jadi mereka mulai bergerak rebound naik ke atas gitu. Nah memang kalau kita lihat rencana pelongkaran PSBB sendiri ini cukup menarik, bahwa di awal Juni itu diperkirakan UKM dan perpokokan akan mulai dibuka gitu. Jadi ini sentimen cukup positif karena kalau kita tahu kontribusi UKM itu pada ekonomi itu bisa hampir 60 persenan gitu. Jadi dan mereka menyerap kerja 90 persen lebih gitu ya kerja mereka serap di nasional gitu. Jadi pembukaan itu menjadi optimisme yang positif bagi pasar saham kita gitu. Nah kalau kita lihat juga sebenarnya di Amerika datanya sebenarnya cukup bagus ya. Kita lihat angka klaim pengangguran di sana itu turun ya, jadi 2,1 juta warga gitu. Kalau kita lihat pada periode tertinggi itu ada 6,8 juta orang klaim pengangguran. Jadi itu udah turun 4 jutaan gitu. Dan ini tanda yang cukup bagus gitu. Biarpun memang ekspektasi analis itu tadinya cuma 2,05 juta ya, jadi ada lebih tinggi sedikit gitu. Tetapi kalau kita lihat nampaknya pembukaan ekonomi Amerika itu ada cukup efektif ya menurunkan klaim pengangguran ya. Jadi bertahap cukup efektif bagi pasar. Yang itu dari zona euro kalau kita lihat sentimen positif juga datang dari sana karena mereka menurunkan rencana dana pemilihan sampai 750 miliar euro ya. Atau 826,5 miliar gitu. Jadi ini cukup positif bagi pasar. Baik. Pak Hans, mungkin apa yang bisa direkomendasikan untuk mengawali pekan depan? Karena ini sudah awal Juni ya pekan depan. Jadi bagaimana rekomendasi yang tepat untuk para investor terutama untuk melihat dan merangkai portfolio di awal bulan? Ya, pertama kita akan lihat ini pasti kita tergantung dengan apa yang Trump sampaikan malam ini ya. Jadi dia akan komprensi pers itu akan menentukan arah pergerakan indeks sendiri gitu. Kalau seandainya yang disampaikan itu tidak baik itu pasar saham akan terkoreksi turun ke bawah gitu. Nah tetapi kalau kita lihat ekonomi akan memasuki satu periode new normal gitu dan pelaku pasar sebaiknya selalu berhati-hati dan mencermati. Sebenarnya apakah ada wave kedua dari COVID-19 gitu. Itu jadi perhatian pasar ya. Karena kalau ada wave kedua kita akan melihat ada lockdown lagi pasti pasar saham juga akan terkoreksi turun gitu. Tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda wave kedua di seluruh dunia. Itu jadi sentimen positif gitu. Nah sesudah itu kita akan melihat periode apakah daya beli masyarakat, apakah ekonomi bisa kembali normal sebagai mana sebelum terjadi PSBB. Itu juga jadi sesuatu yang diperhatikan pasar gitu. Nah Indonesia dianggap sangat diuntungkan makanya dana asum terlihatan mulai masuk karena kita ini didukung oleh konsumsi dalam negeri yang besar gitu. Jadi kalau ada pelonggaran ekonomi kita akan bisa cepat diumbu positif kembali gitu. Nah bagi pelaku pasar sih kalau kita bilang lebih baik bayang witness ya. Kalau ada pelemahan kita bayang witness. Nah saham sektor yang belum naik terlalu banyak sebenarnya sektor perbankan ya. Memang baru berapa hari ini mengalami kenaikan. Jadi itu bisa jadi pilihan gitu. Kemudian memang ada optimisme juga di saham-saham sektor property yang lelah malu. Karena ada rencana pembukaan ya. Tapi kita pikir sebaiknya sedikit hati-hati karena kemungkinan malu itu menurut kita pembukaannya akan lebih belakang ya. Daripada pembukaan RUKO dan UKM yang beroperasi. Oke baik Pak Hans terima kasih untuk informasinya dan terima kasih juga untuk analisanya.